Ini adalah Mastergirl Accentriser Harga yang kemarin gue beli itu adalah 1,2 juta Ini seperti biasa, gue belinya itu di AV Hobbijone Oke guys, ini masih disegel, kita belum pernah buka sama sekali Jadi kita langsung saja unboxing Oke, gue sudah nggak sabar Oke, jadi ini barangnya ya guys ya Ini banyak banget seperti yang kalian lihat Oke, disini semua ya menggunung Oke guys Dan terus gue melihat sesuatu ya Ternyata kita punya dapet lampu LED cuy Dapet LED loh di sini satu Ini satu ya, tapi gue nggak tahu nanti bisa dipakai nggak ya Tapi ini bener-bener sangat keren, gue udah nggak sabar Jadi kita langsung saja masuk ke dalam hasil jadinya Oke guys Dan ini dia hasil jadinya guys Oh yeah, baby, yeah Inilah Mastergirl yang bener-bener sangat worth it Gue bilang sama kalian ya Kalau kalian belum membeli OO riser ya pastinya ya Gue saranin kalian beli ini deh Ini udah satu paket gitu loh ya Jadi semua kalian dapet Dapet OO risernya, dapet GN blade-nya Dapet SN risernya Ini mah gila banget ya Bagus banget, gede banget Berat banget pastinya Dan juga sangat rame Gue nggak tahu mau bilang apa lagi Bagaimana dengan ukurannya? Untuk ukurannya guys, kira-kira seperti ini ya Kelihatan banget ya Dengan HG-nya, kelihatan banget ukurannya Bagaimana kalau dengan sesama Mastergrade? Oke guys, jadi kelasnya sama Mastergrade Kira-kira seperti ini ya Ukurannya itu ya Langsung saja kita review ini Kayak mana reviewnya ya? Gue pun bingung ini Baru mulai Jadi ini terlalu besar nih ya Kita cabutin aja dulu ya belakangnya guys ya Jadi biar gampang di reviewnya Bentar ya Double O-nya dulu aja ya guys ya Jadi biar lebih gampang Oke Jadi sebenarnya ini kita punya tiga guys ya Di SN riser ini ya Kalian dapet O-Riser Terus dapet SN riser Dapet SN unit Sorry, namanya SN unit Dan terus dapet Double Gundam ya Ini sih gila banget ya gue bilang ya Ini sih lengkap ya Paket komplit loh guys Jadi kalian beli ini aja lebih bagus ya Oke Nah kalau dari segi Wah Kita mulai dari sini dulu dah Ini gue sampingkan dulu Oke Kepala Gue gak tau ya Kalau Master Grade Double O itu Double O-Riser ya Dulu ya Itu adik gue sih pasang sih Gue belum gitu ngerasain artikulasi yang itu sih Tapi kalau ini sih Sejauh ini bagus ya cuy ya Pas kita ngerakitnya juga kokoh banget nih MG-nya gitu loh Oke Kepala gak ada masalah ya Belakang Oke Seperti ini aja simple ya Terus ini senjatanya Bentar kita Untuk bagian sini Ini Ini kokoh ya Ini kokoh banget Oke bisa seperti ini Ini dalamnya bisa ter-LED ya Tapi gue gak ada LED Oke Disini juga bisa kalian taruhin Oke Ini kayak gini Oke Jadi kalian bisa kayak gini puter ke depan Kayak gini Ya Kalau bagi yang bisa pengen Apa kok bisa pengen Mau beli LED ya silahkan beli aja Ya LED ya Pei bandit juga sih sebenarnya sih Semua serba pei bandit Jadi untuk bagian kepala aman Artikulasi apa Gak ada masalah Terus bagian sini Disini bisa buka kopit ya Ada gimminya Kopit bisa dibuka Tapi gue lupa caranya gimana Oke Jadi yang gue tau bisa buka kopit deh Eh tangannya jatuh Nah ini 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 bagian sini ya Gue gak tanya kenapa sih Dia Gampang copot juga ya Bentar Gue pasangin dulu Copot loh cuy Kalau yang tipe colokan kayak gini Yang tipe main lubang kayak gini Aduh Memang lubangnya enak Cuman lubangnya juga Agak Bisa cukup copot gak sih Oke Tangannya Tangannya sih gak ada masalah ya Enak juga Gue diputerin Ini Nah ini loh Bagian ini ya Nah Iya ya Dia agak gampang copot ya Soal lubangnya Lubangnya kayaknya Kegedean Gak gitu seret lubangnya Oke Kokoh sih kokoh Tapi Joinnya ini Gampang copot juga ya tangannya ya Coba kita naikkan kayak gini Oke gampang Oke bisa semua tangannya ya Terus Nah ini Agak letoy sih memang sih Nah kan Copot lagi kan Jadi memang ya guys ya Bagian join yang seperti ini ya Ini agak bener-bener Merepotkan sih Kenapa ya Gue gak tau Apa lubangnya kebesaran Atau gak bisa seret Gue gak tau ya Karena colokan ke lubangnya itu Ya meskipun enak Tetep gampang Loh copot ya Gue gak ngerti kenapa Jadi so far Ya untuk tangannya Agak kurang lah ya Bagian sini sih guys Lebih tepatnya bagian sini Copot-copot dari tadi Kalian nampak sendiri kan Copot-copot Untuk kepala Oke Gak ada masalah Ini bagian belakang ya Beda kasih kalian ada Bagian belakang dulu Estetiknya Ini bisa kalian buka ya Ini bisa naikkan turun Untuk colokin Escent racernya di belakang ini Jadi kalau kalian mau pake Tutupin Kalau kalian mau pake Buka aja kayak gini Oke Ini bagian seperti ini Ada 2 booster Oke 2 booster Ini udah kita decaling ya Jadi lebih bagus sih Lebih detail sih Untuk badannya kita puterin Oke Bisa diputer 360 derajat juga Ya Oke Bagus Enak Oke Dan ini copot lagi Gue gak tau ya Join-join ini kok belum copot ya Heish Sangat disayangkan sih Sebenarnya seret sih Seret tuh gue gak ngerti kenapa Ini belakang nih Beam cyber ya Ini 2 widget disini Oke Bisa kalian ke ini Gini juga ya Kiri kanan Ini buat taruh senjatanya 2 widget ya Di kiri kanan ini Oke Jadi so far Hmm Agak kurang puas sih Sebenarnya sih Kalau bagian join-joinnya itu Gampang ngecopot sih Sebenarnya sih Kalau untuk artikulasi Ya Agak Agak kurang ya Kayak gue bilang ya Ini kayaknya dia cocoknya Untuk jadi pajangan doang sih Kok gue rasa sih Jadi untuk kakinya Ini bagian atas ya Ini agak kurang ya 2 ya Kepalanya oke lah Kaki Ya kaki bisa kita giniin Terus Coba kita Nah kan ini Ini gue kesel banget Bagian sini nya Bagian ini kesel banget gue Oke Kaki nya kita bisa buka Kayak gini Ya Oke Kakinya gak ada masalah sih Bagian kakinya gak ada masalah Tekukannya Kita lihat tekukannya dulu Oke Ini agak limit ya Udah gak bisa Jadi laki nya cuma segini Oke Kalau Lini WFM Itu HG Tapi ini Mg Kalau Mg Habisnya bisa seperti ini Agak naik lagi Tapi ini limit banget ya Lah ya Aku tekuk lagi Gak bisa Udah gak bisa Udah gak bisa Oh bisa 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 Ada agak keras Oh gue takut patah Oh my god Takut flashback Gak 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 ada masalah Bisa rupanya ya Bisa tekuk seperti ini ya Jadi aman guys ya Jadi bisa tekuk Wah enak sih kakinya sih Gue gak tau ya unit yang kayak gini Enak di kaki Kalau kaki enak sih Udah pasti Artifasi kaki enak Tapi join-join kayak gini loh Yang ngeselin Gue gak ngerti kenapa Digerakin pasti copot-copot muruh Tapi kakinya aman Aman jaya kakinya Detailnya bagus banget Kakinya nih kayak gini Oke Jadi untuk STT MG Ini bagus ya Overorder STT itu gue gak masalah Cuman Bagian partsnya sih Yang gue bilang sih Ini agak mempengaruhi STT sih Jadi gampang copot Gitu aja sih Cuman Ya bukan berarti gak bagus juga Yang cuma kalah hati-hati aja gitu sih Jadi yang overall Yang bisa gue bilang sih Ya Ya joinnya sih Serasa kayak RG gitu loh Untuk double O Gundamnya No problem Ya Kakinya seperti ini Oke bawah Detailnya seperti ini ya Ini untuk STT nya Udah kupakekan langsung Ya Jadi biar gak usah Cabuk pasang-cabuk pasang lagi Karena gue orangnya tipe yang Lumayan lager Ya Oke Gak ada masalah Ini enak kok kepalanya Oke Terus Kayaknya untuk double O Gundamnya Sampai disini saja Terus next kita punya Ininya Wah Ini mah gila sih Gede banget sih Jadi Ntar kita pecahin ya Jadi 3 biji Jadi bisa jadi double O Gundam Jadi SM Racer Jadi O Racer Gila sih Worth it yang bukan main sih Ini sih Oke Jadi kira-kira seperti ini guys ya Penapakannya Nah Karena di atas itu ya Gede banget cuy Oh Oh shit Keren cuy Keren banget Gila Keren cuy Ini sih keren banget sih Oke jadi seperti ini Kira-kira kayak Penapakannya Aesthetnya seperti ini Nah Jadi Gini nya itu Cuma kayak gini aja Ini bagian sininya aja Nah nih Belakangnya Kayak gini doang Untuk ini Kita belakang ada lubang ini kan Gak ya Apa Oke Ini lubangnya ini Buat ditancapin ke belakang Ya Ke belakangnya ditancapin Ya Jadi untuk Pesawatnya Itu seperti ini Ya Kira-kira Kemampakannya Ya Untuk ini Gak gitu banyak juga sih Karena ini bener-bener Tahan ini nih Ini pedang Ya Kalian bisa cabutin Oke Pedangnya bisa cabutin Ini bisa cabut Oke Oke Di pedang seperti ini Ya Jadi pedangnya kalian bisa Pasangkan disini lagi Jadi Preferasi teman-teman Kalau lagi mau pakai pedang ya Ambil Kalau nggak mau pakai pedang ya Tancepin aja Biar hemat tempat gitu loh ya Nah Oke Tancepin aja Seperti ini ya Jadi kira-kira Estetik Ascent risernya Seperti ini guys Ya Bagus ya Gila banget Cuy Cuy Ya Ini senjata Nanti senjatanya Ya Kiri-kanan ini Ini nampak Ini kan harusnya taruh di samping Ya Tapi kalau dia Jadi ascent riser Ya Ini taruh di samping aja Seperti ini disini Ya Jadi kelecana Biar lebih gagal gitu loh ya Nah Kalau kita pasangkan lagi Jadi kira-kira Seperti Ini Ya Gampang nggak langsung pasangin ya Seperti ini Kira-kira Oke Jadi gue saranin kalian Pakaikan stand ya Karena ini Kalau nggak pakai stand Ini sih gila sih Berat banget Dan nggak bisa buat posing juga sih Susah sih posingnya sih Jadi untuk senjatanya Yang pertama Kita punya ini GN Blade-nya Oke kita dapat ini GN Blade-nya ya Jadi bisa dipakaikan ke dia ya Ini terserah teman-teman Karena mau pakaikan dia Pas lagi pakai S&R-nya Atau nggak Pakai S&R-nya Terserah Tapi ini kita pesenjata ini ya Kalau gue lebih prefer Dia pakai semuanya sih Biar lebih keren sih Oke Jadi yang senjatanya Satu GN Blade ini ya Oke Tadi setelah GN Sword Oh GN Blade GN Blade Sama aja lah Beberapa aksesoris ya Ini buat pesawatnya Ini kan pesawatnya kan Kacanya warna Orange kan Warna orange Ini kalian bisa gantiin ya Waktu kalian pasang Itu subjektif lah Teman-teman suka yang mana ya Terus kita punya Dua ini Ini apaan Ini kalau misalnya Kalian lagi nggak pakai GN Drive Kalian bisa pakaikan ini dua Oke Jadi suka teman-teman saja Teman-teman suka kayak mana Tapi kayak jarang sih Orang pakai ini sih ya Lebih enak pakai GN Drive sih Lebih nampak GN Drive-nya Kalian ngerti lah Masuk gue apa ya GN Drive tuh selalu ada gitu loh Dan apalagi GN Drive Oke Nah ini terus Nah untuk yang ini ya guys ya Ini kalian ya Bagian sini ya Ini Oke ini bisa ditancapin disini Kita punya dua aksesoris ini ya Ini bisa taruh di samping kiri kanan sini Atau Kalian bisa taruh di tangan sini Terus Kalian juga bisa taruh di Side bandernya ini Masih jadi Apa Powerizer-nya gitu loh Bagian sini Nanti kalian bisa taruh cepin ya Jadi kita punya dua aksesoris ini ya guys ya Ini aksesoris ini ya Nah ini ada gimana ya Detailnya Ini bisa kalian tarik Oke Kayak gini kan juga Dan ini Kalian bisa tarik keluar kayak gini Oke ini tadi kan kayak gini nih Kalian naikin aja ya Ini tujuannya untuk apa Ini bisa taruh disini guys Nah bisa seperti ini dia Samping Nampak Oke Seperti ini Wow Nah ini dia seperti ini Oke jadi dia seperti ini Taruh di samping seperti ini bisa Atau Teman-teman Kalau mau ya Kalian bisa taruh seperti ini juga Bagian sini Nampak ada tangan ini Tangan ini kalian bisa pakaikan juga Gitu loh Tadah Bawah lah Yang bagian bawah lah Nah ini tancepin aja Bisa juga Nah nampak Oke Jadi ini subjektif Teman-teman pengen Taruh dia disini Atau disini Dan terakhir Teman-teman bisa letakkan ini Ke bagian Si Orisernya ya Bagian sini S-Blindernya Nanti kalau kita percaya Nanti kita tancepin kesinilah Jadi bisa Oke jadi Subjektif teman-teman saja ya Banyak option teman-teman suka yang mana ya Kalau gue sih pribadi Gue lebih demen Dia taruh disini sih Jadi lebih Wah Lebih fighter Oke Next guys Kita punya ini Gila Ini gede banget Ini Ini kita punya efek ya Ini sepertinya efek Untuk Kayaknya untuk GN Swordnya deh Gede gitu loh ya The Buriser itu loh Uh gila Ini gede banget sih Seperti ini sih kira-kira ya Next kita punya ini Efek ini juga lagi Ini kayaknya untuk efek Pedangnya deh Pedang 2 itu udah ya Jadi kita punya efek Beam seperti ini 2 biji Terus kita punya 2 efek Beam Saber guys Ya ini seperti ini Beam Sabernya Nah yang tadi tanya-tanya Beam Saber di mana Itu di belakang sini Oke ini beam Saber Prodicin ya Next kita punya Extra Hand ini Ini extra hand Seperti ini buat megang Sdata sih guys Ini dua nih Ya Ini dua genggam ini Ini kayaknya Oh enggak enggak Ini tangan kosong Ini kosong Ini tangan kosong guys Ini gak ada apa-apa ya Ini kosong Oke ini Jadi kayak Ya kalau dia gak giga Gak megang apa-apa Pakai kan aja nih Ya Jadi kita punya Dua tangan kosong Seperti ini aja Terus kita punya Ini guys Ini Gue gak tahu nih Apa ini bagian tangan juga Kayaknya ini bagian tangan Untuk megang gitu loh Ini kita punya extra nya Nanti bebas lah Teman-teman Pakai tonggak Terserah Terus kita punya Ada dua sih Sebenarnya sih Ini kayak bawa megang senjata nih Nah Seperti ini sih Kira-kira ya Ini extra nya sih Jadi preferensi teman-teman aja Ini bisa cap pasang soalnya Ini bagian sini Ya Bisa kalian tajepin lagi Pakai aja gitu loh Terus kita punya Miniatur figure Kecil seperti ini Ya Aksesorisnya Satu lagi dimana ya Gue gak tahu deh Yang kuda Gue tahu ada dua sih Setsuna sama si Ini gak satu lah Gue lupa namanya Lupa nama Udah lama soalnya Terus ini kita punya Ini bagian roda pesawat XM racer nya Kok bukan XM racer sih Oh racer nya sih Ini punya tiga Terus Kita punya stand ini Gue taruh di belakang guys Ini buat cagakin XM racer nya Jadi kalau bisa kalian Mudirikan aja Pendirikan ya Ini belakang kalian cagakin gitu loh Biar gak jatuh Jadi pedang ini ya Oke Kalian bisa mainin seperti ini Lihat nih Lihat Gimiknya nih Nah Lihat Oke Jadi seperti ini Kira-kira seperti ini Enak banget Terakhir kita bakal Pecahkan dia Jadi tiga biji Old Gundam XM Unit Dan Old Racer Ini bakal keliatan Mantap banget Let's go Kita pecahkan semua Detail banget Kurang ajar sih Detailnya sih Gila sih Oke Ini bener-bener Mantap jiwa Cuy Pol Mantap banget lah Pokoknya intinya Oke Terus ya Kalian punya Ini dia XM Unit XM Unit Itu seperti ini ya Jadi kita punya pedang Dua biji pedang Ini kira-kira Seperti ini Ini di kategori pesawat Juga sih Sebenernya sih Jadi seperti ini Kira-kira Penampakan aja sih Detailnya seperti ini Nampak Oke Oh my god Look at the detail Gimiknya Seperti ini Lihat nih Nah Oke Jadi nanti Ini kalian gak Taikan ke belakangnya Si Si Dabolo Gundam Oke Ini bawah seperti ini Ya Nampak jelas ya Detail seperti ini Semua Oke Jadi gimiknya Juga Oke lah Lumayan baik Seperti XM Racer juga sih Sama sih XM Racer memang Kayak gini aja Cuma Pas lagi mau digatai Ini dibuka aja Gitu loh ya Nah Tip Apple ke belakang Aja gitu loh ya Jadi kita punya ini XM Unit Terus Kalian Terserah Kalian Kalau XM Unit Yang mau gabungin ke sini Juga bisa jadi XM OO Gundam Nah posinya Pasti pake Dua pedang besar Ini deh Ya Gue pengen Applikasikan Lihat deh Pedangnya gimana Gede nya sih Tapi bener-bener Keren banget loh guys Pedangnya Bentar ya Nah Lihat seperti ini Oke Juicy man Really really juicy Tasty And very very cool Untuk estetik Unit ini Gue kasih dia rating Bintang 6 Kenapa? Karena unit ini Estetiknya bisa Berubah-berubah Dan banyak Cuy Ya bisa jadi Tiga jenis Dan yang bisa gue bilang Kalian Ini gak bakal Mengecewakan Terlepas dari Part yang copot-copot Doang sih Yaitu minor lah Intinya jangan Terlalu dimainin Untuk rating Artikulasi Nah ini gue kasih dia Bintang 4 doang Kenapa? Karena yang pertama Itu tangannya Gampang copot Oke kedua Bagai pinggangnya Itu tempat Terus senjatanya Juga gampang copot Kayaknya gak great Itu aja deh Kalau misalnya Itu kokoh Semua kokoh Ini gue kasih dia Bintang 5 loh Bukan 5 6 malah gue kasih Karena kenapa? Ya karena Kakinya bagus Kakinya bagus Kepalanya bagus Semua gak ada masalah GM drive-nya oke Semua kokoh Cuma tangan doang Sama waist-nya aja Badannya juga oke Gak ada masalah gitu Untuk artikulasinya ya Bintang 4 Ya masih kategori bagus lah ya Ya terbantu sama Banyak-banyak yang lain lagi sih Pas yang lain lagi sih Kalau untuk difficulty Gue kasih dia ratingnya Rating 6-5 lah ya 5-6 Kayak 5 deh Gue kasih dia 5 deh Kenapa? Karena ini bener-bener Ribet Ya Kalau bilang 6 ya Gue kasih 6 aja lah ya Ini ribet Dan ini bener-bener buka untuk newbie ya Kalau newbie pasang ini Gue bilang Sudah tepar duluan sih Karena barangnya banyak banget Ya Kalian butuh kesabaran ekstra Kita waktu last year Ini berapa hari Ini gak terlaluar gitu loh 5 hari ya 5 hari kalau gak salah Mau water decalnya lagi Itu banyak banget Jadi Ini bener-bener buka untuk newbie Dan gue gak rekomendasikan Buat newbie juga oke Rating Untuk aksesoris Gue kasih dia bintang 6 Banyak Banyak banget ya Jadi kalau unitnya juga banyak aksesorisnya Orizernya juga banyak aksesorisnya Double O Gundamnya juga banyak aksesorisnya Kurang apa lagi Coba kalian Kalian bosen Ganti Bosen Bisa ganti form terus Kurang apa lagi Bisa gak Taisana sini Lobangnya enak lagi Untuk rating rekomendasi beli Gue kasih 6 juga Karena gini ya Untuk 6 ini ya Gue bilang sama kalian Kenapa 6? Kalian harus punya Kalian harus punya Asli harus punya Kalau gak kalian nyesel Apalagi yang belum punya MG Double O Racer Bagusan kalian beli Assen Racer ini Karena kenapa? Ini paket Komplet Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati